Sudah dilakukan, oh hampir tadi, tangkapan bola yang tidak pas dari penjaga gawang dan mampu lagi diteruskan oleh Wilda. Pemain House Goal Wildan Ramdhani resmi dilepas Persita Tangerang pada Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Ini menguatkan kabar pesepak bola berbandrol Rp2,17 miliar itu bergabung Persebaya di musim depan. Di bursa transfer pemain Liga 1 Wildan Ramdhani Santer dikaitkan Persebaya Surabaya setelah Januar Eka dan Michael Rumere dicoret dari skuad Bajol Ijo. Bahkan, situs asing transfer mag membocorkan jika proses transfer pemain 24 tahun itu ke Persebaya sudah 73 persen. Jika rumor yang dibocorkan situs olahraga yang berkantor pusat di Jerman itu benar, dengan persentase itu menunjukkan Wildan dan Persebaya sudah sepakat terkait harga. Namun kesepakatan itu baru secara lisan. Meski demikian, Persita yang rela melepas pemain produktifnya seperti Wildan, membuat rumor itu menjadi kuat. Melansir data transfer mag, pemain yang memiliki nama lengkap Mohamad Wildan Ramdhani itu membukukan 7 gol dan 1 asis dari 28 penampilannya bersama Persita Tangerang di Liga 1 musim lalu. Kelebihan lainnya, Wildan Ramdhani tak hanya bisa bermain sebagai striker murni, ia juga bisa menjadi winger. Sementara itu, akun Edstas Rawon menyebut saat ini Wildan Ramdhani tinggal diumumkan saja. Profil Wildan Ramdhani kedatangan Wildan Ramdhani membuat stok striker Persebaya menjadi lengkap. Ia juga bakal menjadi penyerang masa depan Green Force, mengingat usianya yang baru 24 tahun. Wildan Ramdhani lahir di Bandung. Tanggal 24 Desember tahun 1998, ia merupakan pemain asli didikan dari Diklat Persib Bandung. Berhasil menembus kuat utama Persib Bandung pada 2018, namun ia justru dipinjamkan ke Bandung United. Pada tanggal 1 Juni tahun 2022, Wildan direkrut Persita Tangerang. Di tim ini ia bisa meledak dengan 7 gol dan 1 asis. Sampai jumpa di video selanjutnya.